Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bimo pada channel youtube Bimo Corner Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai topik, ya ini munculnya sebuah render new Yamaha R25 Seperti apakah wujudnya? Kehadiran Kawasaki ZX25R dan juga Honda CBR250RR memang menjadi sebuah cambuk kepada Yamaha Hal ini semakin ditambah dengan para fans R25 yang meminta kepada pihak Yamaha untuk melakukan upgrade kepada motor berkapasitas mesin 250 cc tersebut Seperti mendengarkan situasi terkini, salah satu desainer motor digital asal Indonesia, ya ini juga Sandy Desain Akhirnya resmi merilis render new Yamaha R25 Hampir semua desain diubah, mulai dari headlamp sampai stoplamp Mulai dari sasis delftabok, daya baru sampai ke desain firing Semuanya dibuat beda Kalau diperhatikan, desain yang digunakan ini mirip dengan abang-abang R25 Sebut saja Yamaha R1 dan juga Yamaha Airsheet Yang memasok desain headlampnya Selain desain yang dibuat terlebih meyakinkan untuk rogo vocek New RU, Yamaha R25 hasil render GSD ini juga memiliki beberapa fitur anyar di dalamnya Seperti full LED untuk seluruh sinyal Baik itu lampu depan, lampu rem, ataupun lampu sen Untuk desain lampu rating juga mengalami perubahan Dimana new Yamaha R25 bahkan menggunakan model rating mirip dengan Yamaha MT25 Agak pipih dan juga tajam Istilahnya lebih agresif lah dibanding yang saat ini Nah, terus ada pertanyaan nih, apakah benar akan ada new Yamaha R25? Isu ini sendiri sebenarnya sudah sering beredar di telinga saya Dan mungkin manjenengan juga merasakan hal yang sama Ditambah tinggi, pemberitaannya pasca kawas kesaki dan nunda Sama-sama merilis generasi baru dari pesaing R25 Wajar rasanya, kalau publik menginginkan Yamaha untuk melakukan upgrade Power dari R25 generasi sekarang bisa dikatakan paling bawah Jika dipatap dari di atas kertas ya Jika dibandingkan dengan pesaingnya Sebut saja Ninja 250 dan juga CBR250RR Kita lupakan ZX25R pasti dia lebih jauh Lalu apakah Yamaha Indonesia benar-benar akan merilis new R25? Jujur, sampai saya menuliskan artikel ini Belum ada bisikan yang pasti dari pabrikan berlogo Garputala tersebut Bahkan kesannya mereka masih santui menikmati secanggir kopi Di saat Kawasaki dan Honda sudah melakukan perlobaan Walaupun berita ini benar terjadi Bersyukurlah pasti kita Mengingat pesaingan bakal semakin panas Namun kalau saya ditanya apakah Yamaha Bukan merilis R25 versi 4 silinder Jadi menjadi salah satu suara Saya Menjadi salah satu suara Yang mengatakan tidak untuk saat ini Dan ini dikarenakan pihak Yamaha Saja penasih menolak isu 4 silinder Jadi tidak ada bukti kuat untuk mendukung opini R25 4 silinder So mas bro informasi seperti ini memang sering menjadi pemicu Untuk para pabrikan meluncurkan sebuah produk baru Sering sekali dari desakan para blogger, media maupun publik Para pabrikan akhirnya luluh dan mulai menggarap produk baru Ya semoga saja Yamaha R25 generasi baru Juga siap untuk mengaspal di jalanan Indonesia bersama kompetitornya Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Untuk informasi-informasi lainnya Sampai jumpa pada episode berikutnya Akhir kata salam ngegas